Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi sahabat tani semua Dimanapun anda berada Senang sekali channel bidang tani Kembali menyapa sahabat tani semua Tentunya dengan pembahasan yang menarik Seputar dunia pertanian Mulai dari persawahan Sampai dengan perkebunan Nah seperti yang ada di depan kalian ini Ini adalah tanaman gambas atau oyong Yang sedang saya budidayakan teman-teman Namun sebelum saya lanjut videonya Bagi sahabat tani yang baru saja bergabung Dan baru saja menemukan channel bidang tani Mohon kiranya menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar channel bidang tani ini bisa melangkah lebih jauh lagi Dan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik Seputar dunia pertanian maupun persawahan Oke khusus di video saya kali ini Saya akan berbagi pengalaman ke sahabat tani pemula Yang ingin membudidayakan tanaman gambas seperti saya ini Mulai dari pemupukan sampai penanganan Hama atau lalat buah yang bisa merusak buah tanaman kita Namun sebelum kita lanjut Ijinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan jenis bibit yang saya gunakan di tanaman saya ini Ini adalah jenis bibit anggun tapi yang mempunyai umur panen cukup singkat Yaitu berkisaran 35 hari sampai dengan 45 hari setelah tanam biji maksud saya Sudah bisa kita lakukan pemanenan teman-teman Bagi sahabat petani pemula yang ingin mencoba keberuntungan di dunia pertanian Saya sarankan untuk menanam tanaman gambas ini teman-teman Selain perawatannya mudah hasil juga lumayan dan modal juga tidak terlalu banyak Pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman gambas ini di masa pertumbuhan Yaitu pupuk uria dan juga ponska plus Seperti yang ada di gambar ini sahabat petani Cara pemupukannya mengikuti cuaca di daerah masing-masing ya teman-teman Kalau musim hujan kita lakukan pemupukan dengan secara tugal Dan kalau musim kemarau kita lakukan pemupukan secara kocor Ya teman-teman Nah memasuki masa pembungaan sampai dengan pembuahan seperti ini Saya memberikan pupuk ponska plus dan juga kacel seperti yang ada di gambar ini teman-teman Nah itulah cara pemupukannya Untuk penyemprotannya atau mengendalikan hama ulat dan juga lalat buah Saya menggunakan insektisida dufonlanet yang bahan aktifnya demihivo teman-teman Seperti yang ada di gambar ini Atau insektisida curacron dengan bahan aktif propenopos Seperti yang ada di gambar ini teman-teman Nah kedua bahan aktif itulah yang saya gunakan untuk mengatasi lalat buah Yang bisa saja merusak buah gambas ini teman-teman Nah ini kan lurus-lurus seperti ini Itu tidak tersentuh oleh lalat buah ya teman-teman Oh ya sahabat tani tanaman saya ini Sudah saya lakukan pemanenan sebanyak 8 kali Namun masih terlihat segar dan buahnya juga lumayan lepet Seperti ini ya teman-teman Oke mungkin sampai disini dulu video tentang tanaman gambas saya kali ini Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk sahabat tani Kalau sahabat tani suka videonya silahkan ditekan tombol like-nya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya